Intro Tutorial Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Topik ke-30 Hukum Pidana Disediakan oleh Global Tutorial Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrech Straf berarti pidana, dan rej berarti hukum Menurut Wirjono Projodikoro, istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk menerjemahkan pengertian strafrech dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yaitu burgerlikrech atau privaatrech dari bahasa Belanda Menurut Simmons, pidana atau strafrech itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah Pidana itu sendiri menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf berarti suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya Hukum pidana menurut Muljadno antara lain bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya WLG Lemayar mengatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus Dengan demikian, hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut Menurut Simmons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau strafre in objektif ve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafre in subjektif zin Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale Simmons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai 1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit yaitu 1. Dalam arti luas, hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu 2. Dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara-perkara pidana menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan Jadi, ius puniendi adalah hak mengenakan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif ius puniendi yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif ius poenale Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada ius poenale Pompei memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan terhadap pelanggarannya Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana Peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana Selain itu, Hazwin Kel Suringa memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, sanksi hukum bagi barang siapa yang membuatnya Muljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari semua hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum untuk satu Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan Larangan itu dapat dikenakan sanksi atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Ciri-ciri hukum pidana adalah 1. Pelanggaran 2. Kejahatan 3. Kepentingan umum Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana formil dan materiel Van Bemmelen mengemukakan bahwa hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu Sedangkan, hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi Dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum Maka hubungan hukum yang ada dititik beratkan kepada kepentingan umum Hukum pidana bersifat publik Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik, masyarakat umum Menurut Wiryono Projodikoro bahwa hukum pidana dapat dinyatakan hukum publik Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu Melainkan pada kepentingan-kepentingan umum Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana Yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu Yang Incon Cretto langsung dirugikan Melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum Wiryono Projodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut Isi hukum pidana adalah 1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana 2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana 3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana 4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan Sudarto menyebutkan bahwa fungsi hukum pidana dibedakan sebagai berikut 1. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum Oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya Yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat 2. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat sosial kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidiar Artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai Sudarto juga mengemukakan sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut 1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Pusat Peraturan Hukum Pidana Positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang nama aslinya adalah Wet Book Fund Strafre for Netherlands Indie WVS Sebuah Tita Raja Koninklik Besluid Tanggal 15 Oktober tahun 1915 nomor 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1918 Berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 2. Hukum Pidana Adat Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 3. Memori Penjelasan Memori Van Tu Lichten M.V.T. adalah penjelasan atas rencana Undang-Undang Pidana Yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan rencana Undang-Undang itu kepada Parlemen Belanda Dalam hukum pidana dikenal istilah pemidanaan Sudarto berpendapat mengenai istilah pemidanaan bahwa perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya B.V.T. Dalam menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja Tetapi juga hukum perdata Istilah tersebut harus disempitkan artinya Yakni penghukuman dalam perkara pidana Yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim Penghukuman disini mempunyai makna sama dengan sentence atau fair for dealing Menurut Muljadno istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana Yaitu tindak pidana yang muncul karena tumbuh dari pihak kementerian kehakiman Sering dipakai dalam perundang-undangan Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan Tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan Tapi hanya menyatakan keadaan konkret Sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan Tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang Hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak Dan belakangan juga sering dipakai, ditindak Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak Baik dalam pasal-pasalnya sendiri Maupun dalam penjelasannya hampir dipakai pula kata perbuatan Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafba arfeit Selain daripada istilah strafba arfeit dalam bahasa Belanda Dipakai juga istilah lain Yaitu delik yang berasal dari bahasa Latin deliktum Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik Dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Memuat asas yang disebut nulum deliktum nula poena sine praevia legi poenali Asas ini memuat 3 hal penting 1. Hukum pidana harus didasarkan atas Undang-Undang yang tertulis Asas legalitas, Undang-Undang pidana harus didasarkan oleh Undang-Undang tertulis Artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum Karena belum ada peraturan atau hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan Apabila berdasarkan hukum adat, tidak tertulis Maka yang dipakai hakim dalam memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1950 2. Hukum pidana tidak berlaku surut Hukum pidana tidak dapat diterapkan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran Selama belum ada Undang-Undang yang dapat menghukum orang tersebut atas tindakannya Artinya hukum pidana tidak dapat diterapkan mundur kepada orang yang telah bersalah sebelum ada peraturannya 3. Tidak boleh melakukan analogi Analogi adalah membandingkan sesuatu yang hampir sama Keberlakuan hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu Waktu, tempo, tempus delikti, dan tempat, lokasi, lokus delikti Selanjutnya, asas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, untuk mengetahui penggunaannya Asas berlakunya antara lain 1. Asas teritorial Berlakunya hukum pidana didasarkan pada tempat terjadinya suatu delik 2. Asas nasionalitas aktif Berlakunya hukum pidana didasarkan pada keluarga negaraan dari pelaku tindak pidana 3. Asas nasionalitas pasif Berlakunya hukum pidana didasarkan pada kepentingan dari hukum yang bersangkutan dilanggar 4. Asas universalitas Berlakunya hukum pidana di seluruh dunia berlaku hukum yang sama, misalnya, terorisme Demikianlah materi topik ke-30 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum Channel Global Tutorial Dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax